Puluhan hektare tanaman padi milik petani di perbatasan kota Cilegon dengan Kabupaten Serang terserang hama wareng. Tanaman padi petani yang siap panen pun banyak yang memutih dan rusak tak berisi, lantaran bulir padi mengering sebelum terisi sempurna. Bahkan para petani yang memanen lebih awal pun mengaku, akibat serangan hama wareng tahun ini, para petani menderita kerugian. Mengingat hasil panen yang didapat tahannya anjlok, menurun hingga 50% dari hasil panen yang bisa didapat di musim panen normal, tetapi juga hasil panennya dihargai lebih rendah akibat buruknya kualitas gabah. Padi putih, kenapa ini Pak? Ini bakal putih ya putih. Kenapa Pak? Karena sundap. Kenapa penyakit? Iya, sundap. Ini bakal berpengaruh nggak Pak ke hasil panen? Pengaruh. Biasanya gimana? Pengaruh, biasanya 2 ton, palingnya 1 ton. Ini kenapa sih Pak serangan hama apa? Sundap. Hama sundap. Dari kupu-kupu putih tuh. Diketahui serangan hama tak hanya menyerang wilayah pertanian tanaman padi di kota Cilegon dan Serang, tetapi juga menyerang tanaman padi di beberapa wilayah lainnya di Banten. Susmi Atun Hayati, kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.